Ini dia nih salah satu sajian nastar yang beda daripada yang lain ya Sebenernya ini klasik twist gitu Kalau di yang klasiknya tuh ada kayak keranjangnya gitu Ini enggak Dan ini ada kejunya tuh Ada bintik-bintik kejunya yang kuning-kuning Nah ini tuh parutan keju di dalamnya Gitu, langsung aja aku icip Enak banget Langsung aja ikutin cara buatnya Nah kita buat nih selai nanasnya dulu Aku mau blender nanasnya Kalau kalian mau beli selai nanas yang jadi juga boleh Cuma lebih enak kayaknya ya Kalau bikin sendiri tuh legit gitu loh Kita tutup Ini udah kelar Kalau kalian enggak mau di blender Biasanya kalau ibu-ibu tuh sukanya diparut dia Jadi kayak nanasnya tuh diparut gitu Tapi kalau di blender gini blender sebonggol Jadi tengahnya tuh tetap ikut ke blender Jadi nanti setarnya tuh tetap ada teksturnya gitu Selainya tuh tetap ada seratnya Setelah itu masukkan gula Kayu manisnya yang batang ya Dan garam Kita aduk bentar Nah ini bakalan dimasak kurang lebih ya Satu sampai dua jam lah sampai dia mengental Jadi reduce gitu Nah jadinya itu dia mengental kayak gini Kalau kalian mau lebih pekat lagi Lebih kental lagi boleh Cuma aku cukup matikan apinya Sekarang aku mau lanjut bikin adonannya Nah pertama aku mau creaming dulu butter dan gula halusnya Gula halus Nah terus kita masukkan telur Dan vanila pasta Kita scrap sebentar samping-sampingnya Kalau udah kita masukkan keju Kejunya udah diparut Dan ini aku pakai keju biasa ya Keju cheddar Keju cheddar Indonesia ya Kalau keju cheddar yang boleh kan dia Apa nanti melting Bentukannya Keju cheddar lokal Maksud aku Oke Terus masukkan bahan-bahan keringnya Ada tepung terigu, susu bubuk dan garam Aku tuh kalau ngaduk cookies gitu-gitu Nggak suka sampai kayak dia kecampur banget Karena pasti nanti jadi terlalu lembek Jadi aku lanjutin pakai spatula aja Terus ini aku coba kepel-kepel pakai tangan Kalau bikin cookies tuh jangan terlalu di over-knit ya Atau terlalu diaduk gitu Nanti dia bisa pecah Terus nanti nggak lembut gitu Nggak crispy Asal dia udah nyampur Udah kayak gini Udah bisa dibentuk-bentuk Sekarang tinggal kita bentuk terus kita isi Nah ini aku udah siapin catakan yang kayak gini nih Kayak catakan nastar keranjang itu loh Yang biasa ibu-ibu kita buat Terus ntar atasnya dikasih Kayak pegangan keranjangnya gitu Tapi kali ini kita nggak pakai pegangan keranjangnya nih Karena judulnya nastar terbuka gitu Sekarang tinggal diisi nih Oke Disini juga udah aku siapin loyangnya Ini aku tambahin dua lagi Pas ada loyangnya dua lagi untung Dulu tuh waktu kecil paling benci deh Bikin ginian Kalau disuruh mamah gitu Yang bunga gini tuh Karena nggak bisa Ternyata kalau udah tau caranya gampang Nah Oke Nah gini kan pancantik pas 12 Sekarang tinggal aku oven Suhunya tetap sama ya Kayak cookies-cookies pada biasanya 180 Selama 20-25 menit Dan ovennya udah aku pre-heat dulu Jadi ovennya tuh udah aku panasin dulu Sampai mencapai 180 Kalau kalian nggak punya oven digital Atau nggak ada penunjuk panasnya Bisa pasang thermometer gitu Taruh dalam oven Ada di toko-toko kue banyak Jadi suhunya yang dalam oven tuh pas Waktu kalian masukin kue gitu Jadi nanti warnanya bagus Timingnya juga pas Kayak gitu Udah matang Tinggal kita dinginin bentar Baru dikeluarin dari loyangnya Oke Jadi dia tuh tadi loyangnya itu Memang nggak aku alasin Nggak aku kasih oles butter gitu Karena Di dalam nastarnya sendiri Itu udah banyak butternya kan Jadi dia gampang Biasanya bikin lengket itu Karena dioles lagi Dioles lagi pake Apa tuh Kuning telur tuh Nah kuning telurnya suka nempel-nempel Di samping-samping gitu Jadi susah dikeluarin Tapi kalau nggak pake kuning telur Dia gampang ngeluarinnya Terus aku udah siapin Mangkuk kayu lucu gini Tinggal ditaruh aja Ini dia nastar keju Terbukanya udah jadi Jangan lupa dipraktekin di rumah Karena ini unik Dan enak banget Kalau udah dipraktekin Dipoto dan di tag ke Instagram Masak.TV Thank you banget Udah nonton webisode kita kali ini Jangan lupa nonton webisode-webisode kita yang lain Yang penting tetap di Masak.TV Bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax